Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dasilva Raditya Gimana, ngiler gak sama makanan yang gak akan ada bosennya? Ini tuh makanan yang Indonesia banget Yap, sebenernya banget, kali ini saya ingin share bagaimana caranya bikin sotomi Bogor dengan cara super mudah Wih, seger banget kan? Nah, buat yang udah penasaran gimana caranya dan apa saja bahan-bahannya Jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir Terima kasih Yang pertama, kita akan rebus daging Kalau udah mendidih kayak gini, kita ambil 250 gram daging Disini kita rebus sampai dia empuk kurang lebih sekitar 30-45 menit Nah, ini masih belum ya, karena masih lama Di sebelahnya saya akan rebus kulit sapi Disini udah saya siapin kulit sapi sebanyak 250 gram Kalau airnya udah mendidih seperti ini, baru kita masukin kulit sapinya Kemudian kita tambahkan 2 batang sereh, 4 lembar daun jeruk, dan 2 lembar daun salam Ini supaya nanti aromanya gak amis, gak prengus ya Kita rebus aja selama 15 menit Sambil kita lihat dagingnya udah matang atau belum Kalau udah sekitar 30-45 menit, langsung aja kita sisihkan Kemudian disini kita lihat juga untuk kulit sapinya Kalau udah 15 menit, langsung aja kita angkat, kita sisihkan Disini udah saya siapin rebusan air, kemudian saya masukin aja saunnya Setelah itu rebus bentaran aja, gak perlu terlalu lama Lalu bisa angkat, kemudian sisihkan Lanjut kita akan bikin risolnya Disini udah saya siapin 5 lembar kulit risol Kemudian saya ambil aja 1 lembar Kemudian disini kulitnya ini akan saya isi dengan bihun Gak perlu terlalu banyak, sedikit aja seperti ini Lalu akan saya lipat bagian bawah, kemudian bagian kanan dan kiri Lalu akan saya gulung seperti ini Untuk ujungnya bisa menggunakan air atau enggak Disini saya bikin 5 aja, kemudian ini kita sisihin dulu Lanjut untuk dagingnya yang udah kita rebus tadi Kurang lebih seperti ini ya, jadi dia udah agak empuk Kemudian disini kita akan potong-potong sesuai selera aja Selanjutnya kita akan potong kreceknya atau kulit sapinya Kalau kulit sapi udah selesai, kita sisihkan dulu Kita lanjut untuk menggoreng lumpiahnya tadi Oke kalau udah kemudian kita angkat, kita sisihkan Step selanjutnya kita akan bikin kuahnya Yeay, sekarang kita bisa bikin kuah soto Menggunakan Indofood racik bumbu spesial Jadi gampang banget nih bikinnya Oh iya, biar teman-teman gak bingung Jadi bumbu spesial Indofood sekarang ini Jadi Indofood racik bumbu spesial Dan sekarang udah berubah packagingnya nih Tapi variannya tetap sama ya Selain packagingnya yang berubah Rumahnya juga pindah Dari atbumbuspesial.indofood ke atbumburacik.id Jangan lupa di follow ya Supaya teman-teman bisa tahu info terbaru dari atbumburacik.id Indofood racik bumbu spesial ini adalah varian bumbu basah Dan bumbu racik yang terbuat dari bumbu dan rempah pilihan Membuat hidangan jadi sespesial racikan sendiri Bisa langsung cek official store-nya di dapur Indofood official store Untuk cara bikin kuahnya Menggunakan racik bumbu spesial soto ayam ini sangat mudah Di bagian belakang juga udah dijelaskan Gimana cara bikinnya dan cara penggunaannya Pokoknya semua lengkap informasinya ada di bagian belakang Kemudian kita akan tumis bersama dengan sedikit minyak Setelah itu kita masukkan daging sapi yang udah kita potong-potong tadi Selanjutnya kita aduk-aduk bentar Kemudian masukkan kulit sapi yang udah kita potong-potong tadi Kita oseng-oseng sebentar Sampai bumbunya semuanya tercampur rata Nah kalau udah seperti ini Baru kita masukkan air sebanyak 1 liter air Kita rebus aja sampai dia airnya sedikit berkurang Jadi dagingnya juga udah empuk Dan bumbu-bumbunya meresap ke dalam daging Ini yang akan saya masukkan ke dalam kuah Kita lihat aja kuahnya Kalau udah mendidih dan udah mulai meresap Langsung masukkan daun bawang serta selendri ke dalamnya Kemudian kita aduk-aduk Kita masak sebentar Dan udah jadi deh untuk soto mie bogornya Gampang banget kan bikin kuahnya Nah sotonya udah jadi Ini bahan-bahannya juga udah selesai semuanya Jadi disini satu mangkok penuh Isinya adalah soto mie bogor Oke langsung aja Oke yang pertama disini saya mau kasih soun Kemudian saya kasih mie kuning Kemudian disini akan saya kasih kol Kemudian disini akan saya potongin dengan sedikit tomat Biar nanti dia lebih segar Cukup kayak gini Setelah itu disini tinggal kita kasih kuahnya Ini boleh kita tabur dengan selendri Tabur dengan daun bawang Kemudian kita tambahkan bawang merah goreng di atas Oke ini dia soto mie bogornya udah jadi Sekarang waktunya kita cicipin dulu soto mie bogor yang super mudah ini Apalagi kita bikinnya dengan cara mudah Yaitu menggunakan Indofood racik bumbu spesial Soto ayam Nah meskipun soto ayam Kita bisa menggunakan daging sebagai bahan pelengkapnya Karena rasanya tuh semuanya udah pas banget Wah ini lengkap banget isinya Ada mie kuning, ada bihun Kemudian ada risol yang diisi dengan soun Setelah itu ada cece atau Cece apa Atau 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 krecek Dan juga daging khas dalam Langsung aja deh kita cicipin Bismillahirrahmanirrahim Ini kita cobain risolnya pakai kuahnya Bismillah Enak banget Dagingnya kita cobain pakai mie-nya juga Semuanya pas banget Karena memang Indofood racik bumbu spesial ini Sudah ditakar dengan pas Rasa asin, manis, serta gurihnya Pas banget nih Dimakan pas hujan-hujan kayak gini Kemudian kita lihat kreceknya Sini enak banget kreceknya Ini enak banget sih Wajib banget teman-teman harus cobain Nih pakai kolnya Kemudian pakai dagingnya Bismillah Oke segitu dulu untuk video kali ini Jangan lupa cobain bikin soto mie bogor Menggunakan Indofood racik bumbu spesial Share video ini jika bermanfaat buat teman-teman Supaya yang lainnya juga bisa bikin soto mie bogor Super enak, super mudah kayak gini Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Lanjut makan Dan bilang sama-sama Hmm Segar banget